Seorang pria asal Kerawang ditemukan tewas di kamar mandi umum Terminal Penggaron Semarang, Kamis, 18 Mei 2023. Pria itu diketahui berinisial das, 39, tahun, ditemukan terlentang di dalam kamar mandi. Kejadian itu mengegerkan masyarakat yang ada di Terminal Penggaron Semarang. Teman korban, Erik menuturkan, sebelumnya ia bersama Deddy Asep Sumarna baru saja melakukan perjalanan dari Kerawang menuju ke Semarang. Dirinya bersama korban sampai di Penggaron sekira pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat tiba di Terminal Penggaron Semarang, pria itu masuk ke kamar mandi. Namun setelah ditunggu pria itu tidak kunjung keluar. Dirinya menduga korban menderita penyakit jantung. Saat ini jenazah telah dibawa ke rumah sakit. Sementara teman korban dilakukan pemeriksaan di Polresta Besemarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!